Menteri Koordinatur Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaymin Iskandar mengungkapkan dua program utama yang akan difokuskan selama 100 hari pertama sebagai bagian dari Kabinet Merah Putih. Salah satu dari fokus tersebut adalah perlindungan usaha kecil menengah UKM. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB itu mengungkapkan bahwa ada dua aspek yang menjadi fokus utama Kementerian Koordinatur Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terutama selama 100 hari pertama kerja, yakni perlindungan dan dukungan. Lebih lanjut, Cak Imin menyebut bahwa akses belanja untuk produksi UKM harus dibuka secara luar. Selain itu, harga bahan produksi yang sulit dan kompetitif juga harus diatasi demi menjaga kesejahteraan pelaku UKM. Cak Imin menyebut bahwa saat ini ia sudah mulai bertugas di kantor Kementerian Koordinatur Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan berkoordinasi dengan Kementerian-Kementerian Teknis yang dinaunye, yaitu Kementerian Sosial. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Koperasi Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif berkaitan dengan evaluasi yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto setiap 6 bulan sekali terhadap jajaran Kabinet Merah Putih Cekimin mengaku siap dengan hal tersebut Menurutnya, evaluasi dari Presiden RI adalah hal yang wajib diterima oleh para menteri Pembangunan Daerah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!